Pemimpinan kelompok kriminal bersenjatah KTPN PB Kodap III, Egyanus Kegoya menghilang Setelah melakukan dua kali rilis pernyataan yang diapload di berbagai media pro KKB pada awal April 2021, keberadaan Egyanus Kegoya seakan hilang di telan bumi Bagaimana pasukan saya di depan saja belum kembali sampai sekarang masih tidur dengan Tani Puluri yang ada sedang Berbagai isu beredar di tengah-tengah masyarakat terutama di wilayah Nugama Salah satu isu menyebut bahwa Egyanus Kegoya dan anggotanya tidak bisa keluar dari kepungan pasukan TNI Puluri di Narakma Ada isu yang menyebut bahwa Egyanus Kegoya dan beberapa orang anggotanya sudah melarikan diri dan sembunyi di suatu tempat setelah beberapa markas besar mereka di Narakma dan kenyam berhasil dikuasai pasukan TNI Puluri Semua isu sama menyebutkan bahwa Egyanus Kegoya dan pasukannya saat ini sudah hancur, banyak anggotanya yang tidak kembali ikut bergabung lagi Egyanus Kegoya dan beberapa komandan perangnya saat ini juga sudah terkepung dan tidak bisa keluar dari tempat persembunyiannya Egyanus Kegoya mencoba meminta bantuan KKB pimpinan Lekagak Telenggen untuk merebut kembali markas KKB di Narakma Sementara Lekagak Telenggen sendiri saat ini sudah kehabisan logistik terutama bahan pangan Lekagak Telenggen mencoba mencari uang dan logistik di Broga dan Ilaga, namun tidak berhasil, malah menuai hujatan dan antipakti dari kalangan masyarakat Hampir semua KKB di Papua saat ini sedang mengalami masa paling sulit Dana desa yang selama ini bisa diminta paksa dari kepala distrik atau kepala kampung, sekarang sudah tidak bisa Ditambah lagi masalah banyaknya permintaan dari kalangan tokoh masyarakat dan pejabat negara yang mengusulkan agar KKB TPN PB ditetapkan sebagai organisasi teroris KKB TPN PBT